Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia islam Kali ini kita akan membahas Museum Sejarah Islam Termegah di Dunia 1. Prophet Muhammad Museum di Aman Berlokasi di Yordania Museum ini dibuka pada 15 Mei 2012 Dan bertempat di Komplek Masjid Raja Hussein Taman Umum Al Hussein, Aman Museum ini mencakup beberapa barang milik Nabi Muhammad Termasuk selai rambut dari janggutnya Dan suratnya kepada Kaisar Bayi Zantium Dimana ia mendesakannya untuk masuk Islam Museum ini memajang anakan pohon Dimana Muhammad beristirahat Dalam perjalanan kelevan Untuk perdagangan di era praislam Pohon itu aslinya terletak di kawasan Gurun Pasir Badia loh teman-teman 2. Agakan Museum Ini adalah museum yang terdiri dari seni Islam Dan seni Iran Yang terletak di Toronto, Kanada Museum ini menjadi rumah koleksi seni Dan warisan Islam yang dikumpulkan Dari semua periode sejarah Islam Termasuk koleksi pribadi yang mulia Agakan Institut studi Islam di London Dan Pangeran Serta Putri Sadruddin Agakan Artefak termasuk keramik, logam, dan lukisan Museum ini juga menyimpan salinan kanun Viltip, Avicenna Atau ahli pengobatan yang paling awal diketahui Tertanggal tahun 1052 Dan satu halaman dari Al-Quran biru yang luar biasa Tertanggal pada abad ke-9 hingga ke-10 loh 3. Museum of Islamic Art Di Cairo Museum yang berada di ibu kota Mesir ini Merupakan museum dengan koleksi sejarah Peradaban Islam yang terlengkap di dunia Tercatat ada lebih dari 100 ribu artefak Mengenai sejarah muslim yang tersedia di sana Koleksinya meliputi manuskrip langkah Al-Quran Pajangan tekstil Keramik Hingga logam 4. Pergamon Museum Museum Pergamon terletak di Berlin, Jerman Dan dibangun dari tahun 1910 Sampai 1930 Museum ini dibagi menjadi dua Pertama Museum Timur Tengah Dan yang kedua Museum Seni Islam Setiap tahunnya terdiri dari 1 juta orang Mengunjungi museum ini Sehingga menjadikan museum ini Sebagai museum seni yang paling ramai Kunjungannya di Jerman Di museum ini tersimpan artefak Dari abad ke-8 Sampai ke-19 Yang berasal dari Spanyol ke India Di antara artefaknya yang paling menonjol adalah Fasad Mas Tata Yang berasal dari Istana Gurun Islam awal yang belum selesai Dan terletak di Selatan Aman, Yordania Pajangan luar biasa lainnya adalah Ruang Aleppo 5. Louvre Abu Dhabi Eksterior seperti piring terbang adalah representasi akurat Dari karya-karya yang ditampilkan di dalam museum Campuran Modernitas dan Kuno Seni Modern dan Kuno dipamerkan di sini Mulai dari Air Manjur Cahaya atau Fountain of Light Karya Ai Weiwei hingga Manuskrip Quran abad ke-9 Koleksinya menampilkan karya seni, eksplorasi, dan sains Islam Seperti patung plaster yang ditemukan di Yordania Dan berasal dari 6.500 sebelum masehi Atau dapat dikatakan sebagai salah satu yang tertua Yang diketahui umat manusia Dan astrolab kuningan abad ke-18 Yang menjadi milik penjelajah Maroko Muhammad Ibn Ahmad Al-Batuti 6. Islamic Art Museum di Kuala Lumpur Museum ini berada di ibu kota Malaysia Sehingga turis Indonesia bisa dengan mudah mengunjunginya Museum ini tak berada jauh dari Masjid Nasional Modernis Di kawasan wisata Kuala Lumpur Disebut sebagai Museum Seni Islam Terbesar di Asia Tenggara Koleksinya berupa lebih dari 7.000 artefak Yang dipajang dalam 12 galeri Manuskrip Al-Quran Contohnya seperti arsitektur Islam Perhiasan kuno Keramik Barang pecah belah Tekstil Hingga baju besi Adalah barang rampasan perang Menjadikan museum ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara loh teman-teman Sebagai Museum Malaysia Koleksi ini juga menawarkan beragam benda bersejarah Umat muslim di Tionghoa dan Noayu 7. Museum of Mekah Di Arab Saudi Komisi Saudi untuk pariwisata dan warisan nasional membuat daftar berbagai museum kecil yang dapat ditemukan di sekitar kota suci Dan mendorong umat Islam untuk mengunjungi situs-situs ini ketika mereka datang untuk umroh atau haji Museum Al-Haraumain adalah tempat yang wajib dikunjungi Dimana tujuh ruang memanjang sampel pintu-pintu tua ka'bah, manuskrip Al-Quran, foto-foto langkah, dan model arsitektur Museum Mekah menyimpan lukisan dan foto-foto situs arkeologi penting Prasasti batu kuno, map biru rancangan istana, hingga rute ziarah haji Museum ini juga menampilkan informasi tentang formasi geologi di wilayah itu Permukiman manusia awal, evolusi naskah kaligrafi Arab, serta karya seni Islam seperti keramik, perhiasan, sampai koin Nah itu dia beberapa museum sejarah Islam termegah di dunia Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir